Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah Kembali kita masih dalam suasana buka keluarga Nabi di bulan Sofar Saya ingin mengutip dari Imam Ridho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa saja yang memakmurkan majlis yang menghidupkan perkara kami Mengenang dan mengingat kami Hatinya tak akan mati pada hari ketika hati yang lainnya mati Ini dari Biharul Anwar Jus 4 alaman 178 Dan kita masih dalam upaya kita untuk merenungi Pesan dari Allah Yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta Bunda Eskartini Bahwa tidak semua yang kekarbalai itu menjadi karbalai Tentu saja tidak semua majlis duka Untuk Imam Husin SAW ini menjadikan kita karbalai juga Akhlak yang dipancarkan dalam kerendah hatian Kasih sayang kepada sesama Keramahan, kedermawanan, kesiapan untuk berkorban Atau Ithar Dan cinta yang ditunjukkan oleh para persiara arbain Maupun yang melayani persiara arbain ini Barangkali merupakan aroma wangi seorang karbalai Yang mungkin perlu kita diru Jadi seharusnya majlis duka akbar arbain ini Baik yang dilakukan dalam arbain work Maupun seluruh persiara yang melakukannya Tidak secara fisik ini Adalah jalan pembebasan, jalan kemerdekaan Melaluinya manusia menjadi lebih mengenal dirinya Lebih mengenal hakikat, penghambaan Dan perkhidmatan yang ada dalam dirinya Dimana menurut salah satu riwayat dari Imam Jafar Aswatiq Salam mula alai Carilah Mulak-mulak hakikat ubudiah Atau hakikat pengambaan yang ada dalam dirimu Ini adalah kunci seluruh ma'rifat Atau kunci cahaya ma'rifat dari Allah Kunci agar Allah melimpahkan cahaya ma'rifat Yang sejati dalam diri kita Yang menjadi awal dari Perjalanan menuju walayah Tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zah Ya dalam perjalanan Arba'in Kita melihat salah satu yang paling dasyat adalah Hilangnya kencongkaan, kesombongan Tidak ada lagi pangkat dan pembeda manusia disana Ini adalah suasana misalnya Para pesiarah Arba'in di antara Najaf dan Irak itu Tidur di kemah-kemah Sama-sama dengan ratusan orang ya Saya sendiri dulu gak pernah tidur-tidur Seperti ini dan beberapa tahun terakhir Setiap Arba'in menikmati sekali suasana seperti ini Ya luar biasa sekali Dimana orang-orang melepaskan seluruh pangkatnya Melepaskan seluruh kedudukannya Sama rata, sama rasa Menyatu sebagai umat manusia yang fakir dan berharap Syafaat dari Imam Husin Salamullah alaih dan keluarganya Salamullah alaihim dan sahabatnya Salamullah alaihim Ini adalah gambaran bagaimana Seseorang melayani para pesiarah Arba'in dengan air Ya disana kita tahu Banyak orang yang memberi minum Ratus puluhan juta pesiarah itu Secara sukarela memberi makan juga ya Saya akan kutipkan sebuah riwayat dari Imam Jafar Asyadik Salamullah alaihim dari Al-Kafi Al-Kulaini Justru Alaman 201 Barang siapa memberi makan seorang mu'min sampai kenyang Tak seorang pun dari makhluk Allah Tak pula malaikat muqor robin Tak pula seorang nabi yang diutus Mengetahui betapa besar pahalanya di akhirat Kecuali Allah Kecuali Allah Kecuali Allah Rabbul Alamin Kapar adalah termasuk sarana-sarana mafiroh Suma tala-sarana mafiroh Aumiski nanza mafiroh Surat al-sarana mafiroh Surat al-balat ayat 14 sampai 16 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia duduk di jalan Dan menawarkan kurma pada para pejalan Pada para suar arbain Anak-anak kecil juga ikut Misalnya ini membagi tisu Ya Pemandangan yang sungguh menakjubkan Anak-anak kecil ikut menawarkan makanan-makanan juga Bahkan mereka sampai ke jalan-jalan Menawarkan makanannya itu agar dinikmati para pesiarah Agar mengenyangkan para pesiarah yang tentu Ketika berjalan demikian jauh Itu lapar Haus Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha ilallah Wala akbar Wala khawla wala kuwata Illa billahil alihil azim Nah kemudian tidak hanya makanan ya Mereka melayani misalnya untuk orang-orang yang keslew Ya Pijat gratis ya Memperbaiki berbagai alat-alat gratis Pijat gratis ya Walaupun mereka sendiri misalnya kekurangannya Saya kutipkan disini Tentang ishar Al-Jublam na syaitan rajim Wayu siru na ala angfusim walauka nabim khososo Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang lain Atau ishar atas diri mereka sendiri Meskipun mereka dalam keadaan yang sangat miskin Quran surat al-hasir ayat 9 Dari Imam Ali salamullah alai Dari Gururul Hikam hadis ke 508 Maaf 986 Al-Ithar 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 itu adalah Kedermawanan yang paling tinggi Dari kitab yang sama hadis ke 1705 Dari Imam Ali salamullah alaih al-Ithar 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 al Jerminan sifat-sifat Husseini, sifat-sifat para pengikut Imam Hussein Syati yang kalau dalam bahasa Allah Ya'arham Sajal disebut sifat-sifat Karbalai, diantaranya adalah Al-Ithar. Ya ini contoh-contoh lain. Bahagia seorang mumin atau membuat senang seorang mumin, ia telah membuatku senang. Dan barang siapa membuatku senang berarti telah membuat senang Allah. Seorang peziara asal Pakistan, Nuri Maryam, yang tinggal di Inggris, mengatakan, People rightly call it the journey of love. Jadi orang itu, orang banyak dengan benar mengatakan bahwa Majlis Duka Arbain ini, Arbain Walk ini adalah perjalanan cinta. Ya, cinta yang universal, cinta yang menghunjam dalam di hati manusia, Pemandangan-pemandangan yang sangat indah, yang menyentuh hati seperti ini. Bisa kita lihat orang-orang tua yang saling menggendong, Bendera-bendera yang menunjukkan hati yang Tahwi ilaihim, tahwi ila ahlil bayit nabi, tahwi ilal hussein, Semuanya mengarah pada satu titik pusat, pusat asmara ilahiyah. Seolah-olah Imam Husin ini benar-benar adalah menjadi titik pusat seluruh peziara ini, Dan melaluinya mereka berharap kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang hakiki. Melaluinya mereka berharap menjadi manusia yang sejati, manusia yang dicintai oleh Allah. Assawajallah, tanjang nabi s.a.w. dan keluarganya yang suci alaihimussalam. Gelombang manusia ini seluruh majlis-majlis duka termasuk yang saat ini kita lakukan, Yaitu majlis yang mengenang perkara-perkara Abdul Baid alaihimussalam. Al-Husin s.a.w. adalah tujuannya, adalah tujuan dari a wave of humanity, Which full of love, ya. Gelombang manusia yang penuh cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sudah mengenal Imam Hussein s.a.w. seperti yang ada di sebuah doa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifni nafsak fa'innaka illam tu'arifni nafsaka lam'a'rif rasulak. Ya Allah, makrifatkan aku pada dirimu, dan kejadikan aku mengenal dirimu. Fa'innaka maka sesungguhnya kalau engkau tak mengenalkanku pada dirimu, lam'a'rif rasulak. Aku tak akan mengenal rasulmu. Allahumma arifni rasulak. Ya Allah, kenalkanlah aku pada rasulmu. Fa'innaka illam tu'arifni rasulak lam'a'rif hujadak. Kalau engkau tak kenalkan aku pada rasulmu, aku tak akan mengenal atau tak akan ma'rifat, tak akan memahami hujahmu. Allahumma arifni hujadak. Ya Allah, ma'rifatkan aku pada hujahmu. Fa'innaka illam tu'arifni hujadak. Maka kalau engkau tak mengenalkan aku, tak memarifatkan aku pada hujahmu, undolal tu'an dini. Aku akan tersesat dalam dinku. Apakah kita sudah mengenal Imam Husin salamullah alaih? Apakah kita sudah mengenal Allah dengan hakim ma'rifatik? Apakah kita sudah mengenal ganjang Nabi salallahu alaihi wa'alaihi wa sallam di hakim ma'rifatik? Buku-bukunya sudah ditulis oleh guru yang kita cintai, Allah ya Raham, Ustaz Jalal. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur guru yang kita cintai, Allah ya Raham, Ustaz Jalal beserta bunda. Terutu Allah, kemudian 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 setelah mengenal Allah dengan hakim ma'rifatik dengan pengenalan yang benar walaupun tidak akan benar-benar hakim ma'rifatik mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk mengenal Rasulnya. Setelah kita mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallam mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk mengenal para hujahnya ahlul baik alaihi wa sallam padanan al-quran alaihi wa sallam diantaranya adalah Al-Husin sayyidu syuhada Al-Husin salamullah alaihi wa sallam saya akan mengutip dari sawabul akmal karangan seh as-sodok halaman 85 jadi ini mengenai maaf mengenai pahala siap orang-orang yang menziarai gubur Al-Husin al-Husin alaihi wa sallam ini adalah sanatnya saya tidak akan bacakan ya tapi ini An-Abil Hasan al-Ridho ya jadi jadi Imam Ali bin Musa al-Ridho alaihi wa sallam kola beliau bersabda Manzaro Qobrol Husin alaihi wa sallam bisyatil furad karena kamanzar Allah fauqa arsih itu ia adalah bagaikan menziarai Allah atau seperti menziarai Allah di atas arsiknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilahu wala akbar wala faula wala kuwata ila billahil alil alim jadi mengapa majelis juga arba'in ini majelis taksiah arba'in ini ziara arba'in ini demikian dahsyat ya kenapa haram Imam Husin sallam wala'ala'i ini tidak pernah sepi kalau kita kesana di bulan rajab di bulan-bulan lain ini ya sepanjang tahun apalagi kalau malam Jumat itu luar biasa ya memang fadilahnya memang luar biasa seperti berziarah pada Allah seperti kita mengunjungi Allah fauqa arsih di atas arsih kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang tidak terikat ruang dan waktu dan meliputi seluruh ruang dan waktu kemana saja kau menghadap disitulah wajah Allah namun menziarai Imam Husin sallam mula'ala'i ini kita melihat salah satu manifestasi teragum manifestasi teragum sifat-sifat dan nama-nama Allah kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan Allah yang ada di di bumi ini dimana menjara Imam Husin sallam mula'ala'i itu dalam secara batin ya secara ruhan ya jadi selain merupakan kegiatan zuhir dia adalah kegiatan batin dan sir kalau orang itu benar-benar benar dalam langkah menuju Imam Husin sallam mula'ala'i ini dia akan mengalami tahawul transformasi diri setiap langkahnya semakin dekat ke kebaikan-kebaikan ilahiyah semakin jadi kalau menurut saya salah satu penafsirannya dari sisi Risalah al-walayah itu adalah suatu perjalanan menuju kurb ya kedekatan pada Allah sedekat mungkin kurbah pada Allah kedekatan pada Allah bila sampai seolah-olah tidak ada jaraknya hampir tidak ada jaraknya itulah yang disebut makom al-walayah Allah apa yang diajarkan Allah Guru kita semua dalam kitab Risalah al-walayah ini adalah makom al-walayah al-ilahi Allah Allah kemudian hadis lain dari kitab yang sama ini an-abi abdillah al-salam jadi biasanya abdillah al-salam ini dalam hadis ini merujuk pada Imam Ja'far bin Muhammad as-saudik salamullah alayhim kolaman atal hussein alayhi salam barang siapa datang kepada hussein alayhi salam al-hussein alayhi salam arifan bihak ya dengan arif pada haknya dengan mengenal haknya dengan mengenal kebenarannya kata ballahu ta'ala lahu Allah menuliskan baginya fi a'la iliyin di iliyin yang paling tinggi subhanallah walhamdulillah walaila ilallah walau akbar alhamdulillah hirabil alamin awam mas'ala ala muhammad wa'ali muhammad nah disini ada sebuah frasa arifan bihak jadi ada syarat ya kalau kata kiai miftah atau kus miftah guru kita semua yang kita cintai syarat dan ketentuan berlaku yaitu arifan bihak padangkali ini juga masih merujuk doa yang merupakan potongan dari doa zamanul goibah Allahumma arifni hujatak fa'inna ka'ilam tu'arifni hujatak lolal tu'an dini padangkali inilah pembeda yang dikatakan oleh guru kita semua Allah yang mengingatkan kita semua tidak semua yang bersiarah ke karbala itu menjadi karbalai tidak semua yang melakukan gerakan fisik datang ke karbala atau datang ke masjid ta'asyah itu berubah menjadi karbalai karena ada juga orang-orang yang datang ke karbala menangis juga di sana seperti Umar bin Sa'ad tapi na'udzubillah mindalik mudah-mudahan Allah melaknat musuh-musuh Imam Hussein Salamullah alaih yang berlebihan dalam kesaliman dan kebiadabannya Allahumma'l-angkot alatul Hussein alaihissalam nah kemudian berikutnya dari kitab yang sama ini juga dari Imam Ja'far as-sotik Salamullah alaih kola manata Qobrol Hussein alaihissalam arifan bihaki katabafi iliyin barang siapa yang datang ke kubur al-Hussein alaihissalam arifan bihaki maka ini akan Allah akan menuliskannya di iliyin kalau kita baca kutiba maka dia akan dituliskan dalam iliyin walau alam biswab apakah lebih bagus dibaca kata apa atau kutiba sudah ditanyakan pada para guru kita yang lebih paham bahasa Arab seperti Yemiftah Ustadz Muhammad Adlani atau Ustadz Rahmat Hidayat Ustadz Habib Ali Warah Habsi dan banyak Ustadz-Ustadz kita yang lain tapi secara maknawi sama nah kemudian ini dari ada satu hadis lagi yang kira-kira saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini maknanya AI juga ya ini Manzhar Qobrol Hussein bin Ali alaihimassalam Arifan bihaf farallahu ma mintambihi wa mat jadi pada barang siapa bersiarah ke kubur Al-Hussein bin Ali alaihimassalam Arifan bihaf Allah akan mengampuninya matakot dama mintambi apa yang telah lalu dari dosa-dosanya wa ma ta'akhor dan apa yang akan datang subhanallah walhamdulillah walailailahu wallahu akbar alhamdulillah irrabbilalamin awam salam alam alim nah menarik sekarang apakah kita ini sudah arifan bihaf kihi jangan-jangan kita sudah merasa menghadiri majelis taksiyah imam hussein dalam berbanyak kesempatan ya setiap tahun di majelis asyuro majelis arba'in atau malah kita sudah bersiarah ke karbala tapi jangan-jangan syarat dan ketentuan ini arifan bihaf ini tidak kita penuhi bahkan masih jauh kalau mengingat nasihat Allah ya raham guru kita semua ustaz jalal mudah-mudahan Allah meluaskan kubur beliau beserta bunda eskart ini jangan bakar taman surga mu bahwa perasaan merasa sudah bersiarah ke imam hussein salam ala itu sendiri juga memiliki potensi membakar taman surga kita apalagi kalau kita mengukur orang ya oh ini sudah pernah kekarbala ini belum na'udhubilah mindalik jangan-jangan kita tidak beroleh keberkahan apapun malah beroleh kesombongan merasa lebih baik ketimbang orang lain ditiupkan oleh setan itu ujub sehingga setan sudah tidak perlu merasa menggoda kita lagi karena apapun yang kita lakukan pasti akan celaka ya Allah lindungilah kami dari lima perusaha iman lindungilah kami dari ujub lindungilah kami dari semua yang membakar pahala amal dan karuniakan kita jalan menuju arifan bihak memahami hak ablul bet alaihim salam dalam konteks ini memahami hak imam husin salam alaihim bagaimana jadi pertanyaannya bagaimana seharusnya kita mengenal al husin salam alaihim dan hak hak beliau salam alaihim apa sih yang disebut arifan bihak dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para pemirsa semua untuk mari kita mencoba memahami bagaimana abal 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 abas ini adab dan akhlaknya dan contoh-contoh yang telah diberikan abal abas abas ini yang yang menurut ayatullah sayyid muhammad taqi al husini al mudaresi ayatullah al usma sayyid muhammad taqi al husini al mudaresi kita harus mempelajari riwayat hidup abas salam mula alaih kita harus mencoba memahami lebih dalam mema'rifati menambah pengetahuan kita tentang abas salam mula alaih dan melaluinya bisa meningkatkan ma'rifat kita Pakta Imam Husin salam mula alaih jadi interpretasi saya terhadap tulisan yaitu loh sayyid muhammad taqi al husini al mudaresi mungkin salah satu cara paling yang cukup efektif bagi kita untuk mema'rifati Imam Husin salam mula alaih adalah dengan melihat apa yang dilakukan al-abas bin Ali alaihimassalam salam alaika ya bena akhiri mu'minin salam alaika ya bena sayyidil wasiyin assalam alaika ya bena ya bena khurril muhajilin assalam alaika ya abal fadl warahmatullahi wabarakatuh kembali menurut guru kita yang kita cintai ustad Allah yarham ustad jalal mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta bunda eskartini memahami sesuatu melewati story atau kisah apalagi kalau itu kisah nyata itu lebih mudah ketimbang memahami berbagai masalah melewati teori jadi kali ini kita akan mencoba melihat lebih dalam sedikit lebih dalam tentang Abbas bin Ali ini alaikum salam terutama yang di sumber utamanya kali ini adalah dari buku yang dari sayyud ayatullah Muhammad Taki al-Husseini al-Mudarisi ayatullah al-Usma seorang marja yang sangat mulia dan bukunya ini menurut saya luar biasa Imam Sajjad mengatakan Ya Allah rahmatilah pamanku Abbas dalam peperangan kedua tangannya telah dipotong oleh musuh sesungguhnya dia telah mengorbankan jiwanya untuk saudaranya Allah memberi ganjaran sebagaimana pamannya Ja'far Toyar dengan menggantinya dengan sepasang sayap untuk terbang dengan para malaikat di alam surga di sisi Allah ia memiliki kedudukan yang sangat agung sehingga semua para syahid pada hari kiamat cemburu padanya dan berharap dapat mencapai kedudukan itu demikian ungkap Imam Sajjad Salamullah Imam Mahdi Salamullah Alayh terkait Abul Fadil Abbas ini berujar salam atasmu Abu Fadil Abbas Abab Fadil Abbas Putra Amir Al-Mu'minin Salamullah Alayh Seorang yang mengorbankan dirinya demi saudaranya menjadikan dunia sebagai wasilah bagi dirinya dan yang telah mengorbankan dirinya bagi saudaranya ia adalah pelindung yang sangat luar biasa ia sangat berusaha keras untuk mendapatkan mendapatkan air guna menghapus dahaka-dahaka anak yang tercekik kehausan dua tangannya terpotong di jalan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tidak merahmati orang-orang yang membunuhnya Yasid bin Rokot dan Hakim bin Tufail Atta'i ini bersumber dari Batolal Komik jilid 2 halaman 311 jadi sumber-sumber dari A'imah menunjukkan berapa tingginya Makom Abbas bin Ali alaihi himas salam ini sangat tinggi sekali tadi sudah kita baca dari Imam Ali Sainal memahami kehadungan kehadungan Sayyidina abal Fadil Abbas ini adalah siarah abal Fadil Abbas yang biasa kita baca yang ada di Mahfatihul Jinan kalau kita bersiharah ke abal Fadil siarah itu juga yang kita baca ketika di Karbala Naskah siarah itu diriwayatkan dari Imam Jafar Aswatiq salam Allah ada kisah menarik beberapa periwayat mengatakan bahwa Al-Abbas salam Allah berpartisipasi sangat dasat dalam perang Sifin mereka berkata seorang muda yang bertopeng keluar dari pasukan Amirul Muminin salam Allah meminta untuk bertempur keberanian dan semangat anak muda itu yang umurnya diperkirakan 17 tahun nampak bagi setiap orang maka mereka takut kepadanya muawiyah memanggil Abu Syatok mengatakan orang-orang Syam telah memberiku lebih dari seribu pasukan kuda maka kirim baginya satu dari anak-anakmu dalam burung yang ada tujuh tutup burung untuk bertempur setelah membunuh mereka semua jadi kalau penangkapan saya ini mereka semua kalah tujuh orang anak ini dan terbunuh Abu Syatok sangat marah maka ia keluar untuk bertempur dengan pemuda bertopeng itu namun hasilnya sama dia juga terbunuh sebagaimana anak-anaknya apa yang terjadi tiap orang takut pada sang pemuda bertopeng itu dan tidak ingin bertempur dengannya para sahabat Amirul Muminin Salam Allah takjub oleh kehebatan pahlawan muda itu mestinya ini dari Bani Hasim juga namun mereka tidak yakin identitasnya karena bertopeng maka ketika mereka kembali ke kema Amirul Mumin Salam Allah memanggilnya dan melepas topengnya mengungkap bahwa ia adalah Al-Abbas bin Amirul Muminin Salam Allah 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 Muhammad Allah 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 kemudian Ayatullah Muhammad Taki Mudah Resi menjelaskan keberanian yang sejati keberanian Sayyidina Abel Fatih Abbas ini bukan hanya keberanian diperang melawan musuh namun keberanian adalah seluruh sifat kemanusiaan seperti kesopanan loyalitas pengorbanan dan kasih sayang Allah Yarkam Ustaz Jalaluddin Rahmat mudah-mudahan Allah meluaskan kubur Ustaz Jalal beserta bunda menuliskan dalam buku Tafsir Kebahagiaan kalau seluruh sifat-sifat keburukan seperti pengecut kikir dan lain-lain itu munculnya dari suudun terhadap Allah dari penjelasan itu maka sebaliknya seluruh sifat-sifat baik itu muncul dari berperasangka baik pada Allah memiliki keyakinan yang sangat tinggi pada Allah yang tidak bisa terukur jadi makrifat dari pemuda Al-Abbas ini salam Allah ini telah mencapai makrifat yang sangat luar biasa pada usia yang sangat muda semua karakteristik itu dimiliki oleh Al-Abbas bin Ali alaihi masalam jadi dari analisis kita menurut saya Abbas bin Ali bin Abi tolib ini mencapai tingkat marifat yang sangat ini pada usia yang sangat muda saya ingin coba carikan ini jadi bahkan pada waktu masih kecil juga dalam buku ini diceritakan ini saya akan bacakan saya langsung terjemahkan saja salah satu sifat utama Al-Abbas adalah keyakinannya pada Allah sebagaimana kita kalau kita baca siarah yang bersumber dari Imam Jafar Asyadik Salamulah Al-Abbas insyaallah bagaimana kalau kita baca dari siarah yang dari Imam Jafar Asyadik Salamulah Al-Abbas saya ulang lagi jadi sifat utama Al-Abbas ini adalah keyakinannya pada Allah ini bisa disimpulkan dari bisa dipahami dari siarah Saidina Bal-Fatul Al-Abbas yang dilihatkan dari Imam Jafar Asyadik Salamulah Al-Abbas suatu ketika waktu Abas Saidina Abel-Fatul Al-Abbas masih kecil Imam Ali Salamulah meletakkan Abas ini di pangkuannya dan mengajari Saidina Bal-Fatul Al-Abbas satu kemudian Saidina Bal-Fatul Al-Abbas menjawab satu kemudian Imam Ali Salamulah Al-Abbas meminta Saidina Bal-Fatul Al-Abbas Salamulah Al-Abbas untuk mengatakan dua maka Saidina Bal-Fatul Al-Abbas menolak dengan mengatakan saya malu untuk mengatakan dua dua dengan lidah yang dengannya aku mengatakan satu jadi ini adalah kisah para kekasih Allah Salamulah yang sudah terinspirasi dengan pulhu Allah katakan Allah itu satu dan memahami maknanya bahkan sejak kecil ketika sejak kecil ketika sejak kecil maka tidak aneh Al-Bad Al-Abbas dan keluarga Nabi Al-Abbas keluarga Amirul Muminin Al-Abbas memperoleh kemuliaan kemuliaan seperti hal-hal Nabi Allah Yahya Salamul Al-Abbas jadi inna hubiku lisain muhid sesungguhnya dia Allah atas segala sesuatu maha meliputi ini kadang orang sudah memahaminya dari kecil ada yang memahaminya mulai remaja mungkin seperti saya ini sampai saat ini sudah tua dan menuju akhir hidup belum paham mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk memahami jadi keberanian yang sejati yang dimiliki Al-Abbas Salamul Al-Abbas ini berakar dari taufik yang sempurna yang menghasilkan seluruh sifat-sifat kemanusiaan seperti ketermawanan kesopanan Al-Itham cinta kasih sayang dan lain-lain mari kita lihat untuk apa dalam keadaan apa Al-Abbas bin Ali alaihi masalam itu bertempur dan syahid Al-Abbas salamul alaih syahid ketika membawa air untuk mereka yang haus jadi ini perlu digarisbawahi ia mengutamakan air ini yang tidak dibawahnya untuk Imam Hussein salamul alaih dan rombongan Imam Hussein salamul alaih ia mengutamakan air ini di atas kehidupannya digarisbawahi betul-betul di atas kehidupannya digarisbawahi betul-betul di atas kehidupannya sendiri maka tujuan utama Al-Abbas bin Ali alaih membela dirinya sendiri darimu membela dirinya sendiri darimu air dengan segala resikonya dengan segala resikonya untuk mengantarkannya pada mereka ya 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 ini membuat menghormati heroisme yang menghormati heroisme yang langka kepahlawanan yang langka pimpu muslihat mereka pimpu muslihat mereka membombardirnya dengan panah dan menyergapnya dari belakang pohon palem yang mengakibatkan tangannya putus walaupun seperti itu ia terus berusaha mengirimkan air pada kemah pengorbanan 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 suatu kisah kemanusiaan yang langka kemanusiaan semua kemanusiaan semua berdiri menghormatinya ya ada seorang Kristen Koptik yang mengatakan Al-Husin ini universal tidak malah nilai-nilainya itu tergantung agama gitu agama apapun kalau melihat pengorbanan Imam Husin salam melihat pengorbanan Saidina Abel Fadil Abbas ini semua manusia pasti akan berdiri memberikan penghormatan loyalitas adalah merupakan puncak loyalitas ia terus-menerus membela Imam Husin salam mulai ia terus-menerus membela hujah Allah hingga detik-detik terakhir nah ini masalah ma'rifat yang penting ma'rifat pihak ini yang penting karena salah satu yang dinasihatkan Imam Jabara Sotik itu adalah ini dalam penerjemahan saya menurut interpretasi saya carilah ma'rifat atau ilmu atau pemahaman itu biistikmali dengan menggunakannya atau dengan menerapkannya ya kalau dalam filsafat epistemologi pragmatisme itu praktik ya A'rifat Bihakil Husin ini adalah apa yang ditunjukkan oleh Abel Fadil Abbas kesiapan untuk terus-menerus membela hujah Allah hingga detik-detik terakhir kesadaran penuh tentang pentingnya nubuah risalah pentingnya ketuhanan dan ketuhanan itu tidak akan sampai pada manusia kecuali melewati nubuah kemudian pentingnya imamah pentingnya pelanjut nubuah ini karena ajaran-ajaran suci Islam ajaran-ajaran ketuhanan ajaran-ajaran yang membawa manusia menuju puncak kebahagiaan ini tidak akan bisa tersampaikan dengan benar kecuali dengan hujah Allah itu makanya tadi saya kutip dulu publikan dari doa zamanul goibah untuk mencoba memahami arifan bihak dikatakan bahwa ketika Imam Husin salam Allah datang padanya di saat-saat akhir Al-Abbas salam Allah menyadari kehadiran seseorang tapi Al-Abbas belum tahu kalau itu Imam Husin Al-Abbas berkata Al-Abbas salam Allah berkata wahai engkau jika engkau datang untuk memenggalku tunggu sehingga saudaraku datang sehingga aku bisa melihatnya untuk terakhir kali Al-Husin salam Allah berkata ini aku saudaramu dan meletakkan kepalanya pada pangkuannya Assalamuala Al-Husin Wa'ala Aliyib Al-Husin Wa'ala Aulat Al-Husin Wa'ala Ashab Al-Husin Assalamuala Ab-Fadlil Abbas Ab-Fadlil Abbas Wa'ala Salli'ala Muhammad Ali Muhammad Riwayat mengisahkan Pak Abu Fadl Al-Abbas salam mengangkat kepalanya dari pangkuan saudaranya dan meletakkan ke tanah Abu Abdullah Al-Husin mengatakan mengapa engkau melakukannya wahai saudaraku maka Abu Fadl Abbas salam Allah berkata sembari mengambil nafas terakhirnya para pemirsa mari kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Abu Fadl Abbas baik saudara wahai saudaraku engkau meletakkan kepalaku di atas pangkuanmu sekarang namun siapa yang akan menempatkan kepalamu di pangkuannya dalam sesaat lagi jadi kita bisa memperhatikan betapa Al-Abbas salam Allah ini di saat saat yang paling berat tetap mengutamakan dan memikirkan seluruh eksistensinya itu adalah untuk memikirkan dan untuk ya usahakan sepenuhnya ya perjuangkan sepenuhnya untuk keselamatan Imam Husin salam Allah dan rombongannya terutama Imam Husin salam Allah demikian komentar dari ayatullah al-usma sayyid muhammad taqi al-huseni al-mudarisi terlepas dari riwayat ini benar atau tidak perilaku umum al-Abbas salam Allah pada saudaranya ini menunjukkan sebuah cara berinteraksi menunjukkan sebuah adab yang demikian agung bagaimana seharusnya apabila kita ingin arifan bihak kita mengutamakan cinta pada nabi dan keluarganya ketimbang cinta pada diri sendiri cinta pada hujah hujah Allah ketimbang cinta pada diri sendiri dimana sebenarnya para hujah Allah ini pasti jauh lebih mencintai kita ketimbang kemampuan kita untuk mencintai dan berkhidmat pada mereka pasti kalah karena mereka adalah al-insan al-kamil manusia sempurna seperti itu Abbas menyatakan loyalitasnya Abbas al-Abbas salam mula al-alih menunjukkan loyalitasnya dalam momen-momen kesyahidannya sebagaimana yang telah ia lakukan pada saat ia membuang air yang ada di tangannya kembali ke dalam sungai padahal kebutuhannya akan air itu luar biasa yang kalau dia tidak minum itu dia akan bisa mati kehausan saking hausnya tapi tapi bagi al-abbas salam al-alih simpatiknya sambung rasanya timbang rasanya kasih sayangnya kepada Imam Husin salam al-alih dan keluarganya yang suci salam al-alihim tidak memungkinkannya untuk meminum air itu jadi ia memilih dengan sadar sebuah kitar sebuah akhlak untuk mendahulukan Imam Husin salam al-alihim dan keluarganya salam al-alihim bahkan di saat yang paling penting dimana tentu secara fikir secara syariat saat ini tidak ada masalah semua orang kalau yang menggunakan logika umum yang masih materialistik seperti gini kita mungkin atau seperti saya itu tidak ada masalah buat al-alihim salam al-alihim sekiranya ia meminum ya tapi demikianlah contoh yang sempurna semestinya akhlak seorang pengikut pada imamnya akhlak seorang bagian dari umat islam ini terhadap para hujah Allah salam al-alihim kemudian ayatullah al-usma sayyid muhammad taqiyah al-huseni al-mudarisi menjelaskan banyak sekali keutamaan al-abbas bin ali salam al-alihim terutama dari naskah sejarah abul fadil abbas yang diriwayatkan dari imam jafar aswatik salam mula alih ya mudah-mudahan kita suatu saat bisa membahasnya secara detail namun pada hari ini saya ingin membahas beberapa saja diantaranya ini adalah siarah abul fadil abbas asyadu anaka lam tahin walam tangkul paanaka madhoita al-adoita ala bashirotin min am muktaihin dan lina lina pacama painan painana wapain rasulih wa'ulih wa'uliyah dimanasim painahu rohimi ya ini kalau sebelum kita di sholat dua rokat udah nanti ini coba kita lihat analisis atau penjelasan atau interpretasi dari Ayatullah al-usma Syed Muhammad Takim Mudarisi asyadu anaka lenaka lam tahin walam tangkul aku bersaksi bahwa engkau tidak tertinggal dan berbalik tidak pernah tidak pernah tertinggal sedikitpun dan tidak pernah bergeser berbalik dari misi Imam Hussein salamullah salamullah alai di perintah Imam Hussein salamullah salamullah alai wa'anaka dan bahwa engkau madhoita ala bashirotin wafat atas bashirot atas pandangan batin ini bisa diterjemahkan atas kesadaran dan visi penuh min amriga dari urusan jadi wafat nilai wafatnya ini menurut naskah siarah yang di ajarkan oleh Imam Jafar asli salamullah alai ini luar biasa tinggi karena ala bashirotin atas bashirotin yang sempurna ya jadi kalau di menurut teori tujuh alam itu di atas alam material itu ada alam emosi dan seterusnya ini kesempurnaan perbuatan abal batil abas ini tidak hanya di alam material tapi benar-benar sampai dari keyakinan pada Allah ya di alam-alam yang lebih tinggi di alam niat di alam bashirot ini ini semua ketaatannya kecintaannya pengorbanannya sempurna tanpa celah disini ditekankan kualitas visi atau pandangan batin yang dimiliki Abu Fadil Abbas dan ini adalah sebuah sifat yang terhubung dengan keyakinan atau tawkhid pada Allah yang sempurna jadi kesempurnaan dalam tawkhid af'al tawkhid sifat maupun tawkhid sesat ya jadi oleh karena itu syahada agung al-abbas salamun alaih mengajarkan pada kita untuk mengikutinya sebagaimana al-abbas telah mengikuti mereka yang sebelumnya jadi lanjutan dari syarah ini mengatakan muktadian bisolehin wa mutabian lin nabiyin mengikuti contoh-contoh orang-orang soleh solehin dan para nabi menurut syait alama Muhammad Hussein teba-tabai dalam buku lubul al-bab yang dikompilasi oleh Syait Muhammad Hussein Hussein teherani dari kuliah alamah teba-tabai solehin itu adalah makom al-maqsumin alaihimussalam kanjeng nabi salallahu alaihi wasallam beserta ahlul baiknya alaihimussalam 14 manusia suci jadi demikian tinggi apa yang telah dicapai oleh Syaitina Abel Fatul Abbas betul-betul mengikuti al-baid nabi alaihimussalam kanjeng nabi dan keluarganya yang suci alaihimussalam dan para nabi alaihimussalam fajama allahu bainaka wabaina rasulih wawliyaih maka semoga Allah mengumpulkan kamu rasulnya dan para kekasihnya atau para waliknya bergabung dengan kanjeng nabi salallahu alaihi wasallam dan al-maqsumin salallahu adalah tingkatan tertinggi dalam al-walayah yang disebut tauhidzad ini dijelaskan oleh Syaitin Muhammad Fusin dalam kitab Risalah al-walayah dan ini bisa terjadi di akhirat bisa juga terjadi di dunia dan Syaitin Abel Fatul Abbas ini insyaallah min awliyai insyaallah mencapai makam tauhidzad yang sangat tinggi ini bersama al-maqsumin alaihi wasallam bimana zilil muhbitin nah ini menarik ada kata-kata muhbitin dalam rumah-rumah mereka yang rendah hati dalam rumah-rumah golongan muhbitin apa itu muhbitin jadi muhbitin ini asal katanya adalah khobata ini kalau kita lihat di kamus al-quran al-rohib al-iswahani al-khubat artinya adalah bumi yang tenang nah dalam perkembangannya kata-kata al-ikhbat digunakan untuk menunjukkan makna lembut dan tawadu atau merendahkan diri misalnya dalam surat hut ayat 23 wa-akhbatu ila robbihim artinya dan mereka merendahkan diri pada Tuhan mereka dalam surat al-khads ayat 34 wabas siril muhbitin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah pada orang-orang yang rendah hati yakni orang-orang yang merendahkan diri kepadanya ini salah satu hakikat bubudiah yang sangat penting yang menjadi kunci ma'rifat juga di surat al-aruf ayat 206 jadi kalau menurut rohib iswahani ini senada dengan layas takbiru penggunaan ibadati surat al-aruf 206 mereka itu tidak merasa enggan dari ibadah badannya jadi disini rohib iswahani mengisyaratkan bahwa muhbitin ini merupakan karakteristik yang berlawanan dengan sifat takambur sifat sombong jadi seorang muhbitin ini nampaknya adalah seorang yang sudah hilang sama sekali ujub kibir dan sejenisnya sehingga betul-betul bisa merendahkan diri pada Allah dan taat pada Allah dan seterusnya nah jadi muhbitin ini menurut Syed Alamah Al-Usma Syed Muhammad Tadgi Mudarisi Al-Husini Al-Husini Al-Mudarisi ini geracat yang keimanan yang sangat tinggi geracat keimanan yang tinggi ya beliau mengutip surat Al-Hajj ayat ke 54 dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ia adalah Al-Hak atau kebenaran dari Tuhanmu berikutnya Fayu Minu Bi sehingga mereka atau maka mereka beriman kepadanya setelahnya Fatuh Bita Lahu dan hati mereka tunduk kepadanya jadi dari penjelasan ini menurut alama Ayatullah Al-Usma Syed Muhammad Taki Al-Husini Al-Mudarisi Muhbitin ini adalah derajat keimanan yang sangat tinggi yang lebih tinggi dari derajat keimanan biasanya nah ini sebuah istilah yang penting kalau gak salah ini juga akan ada di siarah Aminullah jadi agar kita lebih memahami naskah-naskah yang luar biasa naskah-naskah riwayat yang luar biasa yang mengandung banyak pelajaran jadi sekali lagi ini adalah potongan siarah yang menunjukkan ketinggian ma'rifat ketinggian ma'komruhani dari Abel Fadl Al-Abbas bin Amir Al-Mu'minin alaihi masalam Fa'inahu Arhamur Rahimin maka sesungguhnya ia paling pengasih dari yang pengasih kemudian saya sarikan penjelasan ini juga masih dari buku yang sama Nabiullah Musa salamullah alaih memohon pada Allah dan Allah mengijabahnya dengan Nabiullah Harun salamullah alaih babul ilmi dari kanjeng Nabi salallahu alaihi wasalam mu'min yang paling taat dan paling banyak berkorban dan paling mencintai kanjeng Nabi salallahu alaihi wasalam adalah Amirul Mu'minin salamullah alaih tidak pernah bisa memasuki kota ilmu yaitu kanjeng Nabi salallahu alaihi wasalam kecuali melewati pintunya yaitu Amirul Mu'minin salamullah kira-kira seperti itu juga posisi Sayyidina Abul Fadl al-Abbas bin Amirul Mu'minin alaihi wasalam terhadap Abu Abdillah al-Hussein salam mula alaih makanya biasanya di Karbala para pesiarah sebelum bersiarah bersiarah ke Imam Hussein salamullah alaih itu bersiarah ke Imam Hussein bersiarah dulu ke Sayyidina Abul Fadl salamullah alaih dan kadang-kadang dalam siarah-siarah jarak jauh kalau kita ingin diundang ke Karbala mungkin juga sangat efektif kita menyeru Abul Fadl al-Abbas karena seorang syuhada ini walatah saban laladhi nakutilu nafisa bilillahi ambuata jadi para syuhada ini tidak mati mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki dan mereka juga bisa menjawab salam kita ya bahkan menurut penjelasan seseorang pada saya malah bisa jauh lebih aktif di alam barzah itu di alam sana ketimbang ketika mereka di dunia nah berikutnya saya akan teruskan penjelasan dari alamah Muhammad Taki Mudarisi alam Mudarisi peran orang kedua dalam membela sebuah message atau pesan misalnya pesan keagamaan atau pesan ketuhanan adalah sangat penting dan merupakan peran yang serius dulu guru saya Allah Yarham Ustaz Khair waktu saya masih belajar ya walau mengatakan tidak ada yang mengenal Allah kecuali Muhammad dan Ali tidak ada yang mengenal Muhammad kecuali Allah dan Ali tidak ada yang mengenal Ali kecuali Allah dan Muhammad ya saya memaknakannya yang memakrifati Allah dan kanjeng Nabi salallahu alaihi wasallam yang memakrifati Allah dan kanjeng Nabi salallahu alaihi wasallam paling sempurna itu adalah Imam Ali salam alaihi dari sana seharusnya seluruh kaum muslimin mengambil muara untuk belajar bagaimana memakrifati Allah asha wa jala dan memakrifati kanjeng Nabi salallahu alaihi wasallam apakah engkau tidak melihat bahwa peran Amirul Muminin salam dalam mempertahankan Islam Quran dan Rasulullah salallahu alaihi wasallam bukan merupakan peran utama itulah peran Abul Fadil Abbas pada saudaranya Imam Al Hussein salam alaihi itu juga peran Malik Al-Astar dalam membela Amirul Muminin salam alaihi ini juga peran Nabiullah Harun salam alaihi pada saudaranya Nabiullah Musa bin Imran salam alaihi abul Fadil Abbas salam alaihi secara praktis menunjukkan pada umat muslim pada umat manusia derajat abadillah salam alaihi mayoritas umat manusia tidak mencapai tingkat ma'rifat arifan pihak kihi tidak mencapai tingkat basiroh tingkat pandangan batin yang tinggi yang dibutuhkan untuk mengetahui derajat imam-imam maksum salam alaih atau barawasinya salam alaihim karena alasan ini kita menemukan bahwa Nabiullah Musa salam alaih memohon pada Allah untuk memberinya penolong dari keluarganya seperti yang ada di dalam Quran surat Toha ayat 25 sampai 32 A'ud sublim nasyaitan dirajim dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluarga ku seorang penolong dari keluarga ku haruna akhi yaitu harun saudaraku kemudian Nabiullah Musa melanjutkan doanya usdud bihi asri jadi beliau bermohon pada Allah agar meneguhkan kekuatan beliau biullah harun salam alaih sebagai wazir berikutnya wasrikhu fi amri dan sertakan ia serikatkan ia dalam urusanku awam masoleh ala muhammad wa'ali muhammad karena itu kita harus berdiri di depan al-ma'sumin alaih musalam di depan Nabiullah Muhammad salallahu alaih wasalam dan keluarganya yang suci salam alaihim ya dengan pemahaman yang sempurna bihakim ma'rifah arifan bihakim ya dengan ma'rifat yang sempurna tentang makom mereka dan bagaimana kita harus berinteraksi dengan mereka nah jadi epistemologi ilmu ini memang ada yang rasional bagaimana makom para imam kanjang Nabi salallahu alaihim dan para imam salam alaihim secara rasional tapi yang lebih penting lagi adalah pengalaman nyata adab akhlak yang dimana ini mengikuti apa yang diajar dan imam jahfara salam alaih carilah ilmu dengan mengaplikasikannya menerapkannya menggunakannya dengan mengamalkannya biistikmalihi jadi nilai sebuah ma'rifat itu ada di dalam pengamalannya seseorang yang secara rasional tahu bahwa menolong orang yang kelaparan itu baik ini belum memiliki nilai kecuali dia benar-benar menolong orang yang kelaparan dengan menolong orang yang kelaparan lengkaplah pengetahuan rasional itu dilengkapi dengan pengetahuan praktis knowledge by experience knowledge by experience ini yang mungkin akan membawa kita pada al-ilm al-khuduri ilmu khuduri atau knowledge by presence ini mungkin seperti yang diajarkan oleh guru kita semua Dayeng Anwar Dayeng Andri Guruta Anwar yang 10 tahun terakhir lebih mengawal Allah Yarkham saya sering saya sering bersepeda dengan beliau untuk mendapatkan barokah ya percikan ilmu dari Allah Yarkham yang kita cintai Ustadz Jalal melewati salah satu orang yang paling setia pada Allah Yarkham dalam mengawal beliau ya jadi tidak mungkin Arifan Bihakihim atau Arifan Bihakihim Imam Hussein salamul alaih tanpa mengamalkan kerendah hatian ketaatan loyalitas yang sempurna kedermawanan kebaik hatian dan seterusnya ini adalah merupakan jalan Karbala'i bahwa Imam Hussein salamul alaih sebagai malah ditunjukkan oleh Saidina Abel Fadil Abbas ini salamul alaih tidak mencari kemenangan perang tapi memperbaiki liislah untuk islah umat kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam dan menurut Ayatullah Panahion misi ini diteruskan oleh Alul Bet Nabi alaih mussalam Saidina dan lain-lain yang masih tidak syahid Imam Ali Asajat salamul alaih dan para imam Alul Bet Nabi Umul Banin salamul alaih dan semuanya kemudian diikuti melewati majelis-majelis juga sampai sepanjang zaman sampai sekarang kita lihat ratusan juta manusia berduka untuk Imam Husin salamul alaih di hari arba'innya di hari bergabungnya kepala cucu nabi yang mulia dibawa dari Syam ke Garbala jadi Abba'l-Fadil Abbas ini menjadi sebuah patron atau pola atau contoh atau teladan agung bagaimana kita harus berinteraksi dengan Imam Husin salamul alaih dengan Nabiullah Muhammad salallahu alaih dan Ahlul Bet yang suci alaih mussalam kita harus pelajari biografi Abu'l-Fadil Abbas al-Abbas salamul alaih dan apa yang kita ketahui tentang beliau dari naskah siarah Abu'l-Fadil Abbas salamul alaih yang diriwayatkan dari Imam Ja'far as-saladik salamul alaih tersebut yang hari ini hanya kita bahas sedikit ya mohon doa dari seluruh pemirsa agar suatu saat Allah mengizinkan kita membahas secara lebih lengkap pihak Muhammad wa'ali Muhammad salawat Allah tidak semua orang mencapai alwalaya menjadi wali namun tiap orang harus berusaha mendekatkan diri dengan para walinya alaih mussalam melalui berinteraksi senantiasa menjaga kerendah hatian cinta dan taat pada mereka alaih mussalam dengan cara interaksi dan ketaatan yang sebaik mungkin sebenar mungkin dan seindah mungkin sebagaimana hal itu ditekankan oleh guru kita semua Gus Miftah bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kanjeng Nabi salallahu alaih wa'alaikum dan keluarganya alaih mussalam pada kita apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa mencukupi untuk mencukupi dan memenuhi hak Abdillah al-Hussein salam Allah dan kita harus senantiasa cemas seperti yang ditunjukkan oleh Abel Fatal Abbas sampai titik darah penghabisan tidak boleh kita merasa berpuas di setitik pun bahwa kita ini sudah melaksanakan hak Imam Hussein salam Allah dan alul baik Nabi alaih mussalam itu adalah hal yang tidak mungkin seperti halnya seorang yang mengklaim dirinya sudah mengenal Imam Hussein salam Allah menurut saya dari apa yang dicontohkan Abel Fatal Abbas salam Allah dan para sahabat Imam Hussein salam Allah seseorang yang merasa sudah arifan bihakihi arifan bihakil Hussein salam Allah ini malah menunjukkan dia itu tidak arifan bihakihi tidak mengenal Imam Hussein salam Allah karena kita tidak akan pernah bisa tak hanya bisa berusaha dan berharap Fadl berharap karunia karunia dari Allah yang mungkin melewati barokah para wali kita hanya berharap karunia dan pertolongan Allah rahmat Allah seperti kita lihat Abel Fatal Abbas salam Allah mau minum air pun akhirnya dia tumpahkan lagi beliau berusaha sebaik mungkin berkhidmat dan berkorban sebaik mungkin dan memfokuskan seluruh eksistensinya untuk pa'at untuk loyal untuk berkhidmat untuk menepati janji untuk mengusahakan air itu bagi Imam Hussein salam Allah dan keluarganya salam Allah tanpa memperdulikan keselamatan dirinya dan bahkan sampai menghendak wafat pun beliau bahkan memikirkan bagaimana keadaan Imam Hussein salam Allah tanpa penolong nanti setel sepeninggal jadi Abul Fatal Abbas salam Allah dan para sahabat dan keluarga Imam Hussein salam Allah jadi Abul Fatal Al-Abbas ini salam Allah memberikan salah satu contoh yang paling baik paling benar paling indah bagaimana berinteraksi dengan Waliul Amr dengan sang pemilik Bahtera Walayah di zamannya pada zaman Abul Fatal Abbas salam Allah adalah Imam Al-Hussein salam Allah para pesiara arba'in mengetuk-getuk pintu Abul Fatal Abbas salam Allah untuk berharap beroleh izin menziarai Imam Hussein salam Allah untuk berharap meningkat kearifan terhadap Imam Al-Hussein salam Allah mengenal hak Imam Hussein salam Allah yang tidak akan pernah bisa kita laksanakan secara sempurna ya maka sangat benar yang dikatakan Gus Miftah Pak Imam Hassan dan Imam Hussein salam Allah alaihima itu adalah hurotel ain pelipur larak biji mata mata yang selalu mengembang penuh tangisan yang ketika disebut namanya kita merasa tidak mampu ya apakah kita sudah benar-benar berusaha menceritakan kisah Imam Hussein salam Allah dan misinya kepada masyarakat berapa banyak kita berkorban untuk Imam Hussein salam Allah jangan-jangan kita ini masuk kepada golongan mereka yang dilaknat yaitu musuh-musuh Imam Hussein salam Allah seperti halnya orang-orang kufah yang mengingkari janji dan melalui arifan bihak ilhusin salam Allah mudah-mudahan kita juga beroleh juga arifan bihak sahib 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 imam mahdi al-mund sahib awam sholli ala muhammad wa'ali muhammad wa'ajil faroja ahli muhammad demikian mungkin penjelasan mengenai majlis taksiyah arba in hari ini ya yang berjudul ya abal fadil abbas gitu ya coba kita lihat kembali karena ini penting izinkan kami belajar arifan bihak kihi darimu ya abal fadil ya kita mohon izin pada abal fadil mohon keberkahan abal fadil agar kita masuk barisan beliau ya yang arifan bihak kihi yang arifan bihak gilhusin salam mula alai sehingga kita berharap siarah kita makbul majlis juga kita makbul siarah kita baik dari dekat maupun dari jauh di darimak dan membawa kita bergabung dengan imam husin salam mula alai jadi sebagai kesimpulan kesimpulan dari serial majlis duka risalah alwalayah arba'in ya majlis duka arba'in diantaranya juga arba'in work itu adalah menjadi manusia yang bebas manusia yang merdeka manusia yang kembali dalam fitrahnya melalui bergabung dengan majlis duka ahlul bet nabi alaih mussalam majlis duka sayda saynab salam alaih umul banin salam alaih majlis duka imam sajat salam alaih imam pakir salam alaih dan seterusnya dan selalu berusaha meneladani abal fadil abbas salam alaih agar mencapai arifan pihak mengikuti William James ya sebuah pengalaman rohani ini religious experience bagaimana kira-kira melihat apakah siarah kita ini menghasilkan sesuatu yaitu ketika setelah dari menghadiri majlis duka al-huseni majlis duka karbala majlis duka keluarga nabi salam alaih majlis duka al-huseni majlis duka imam hussein salam alaih termasuk diantaranya arba in world mengikuti kegiatan siarah arba itu apakah kita menjadi orang yang lebih rendah hati lebih taat kepada Allah lebih termawan kepada sesama lebih siap untuk melakukan isar mendahulukan orang lain pada saat yang tepat berkorban untuk orang-orang yang layak kita berkorban apakah kita lebih berkhidmat pada sesama lebih setia pada janji-janji kita dan lebih luas cinta kasih kita pada sesama manusia pada keluarga pada anak-anak kita pada istri kita pada orang tua kita pada guru-guru kita pada saudara-saudara kita jadi ini bisa untuk melihat seharusnya setiap majelis duka kita datangi hal-hal ini bertambah ada dalam diri kita nah kemudian majelis duka Al-Husse ini majelis duka Arba'in ini atau Arba'in walk ini adalah bergabung dengan Bahra'al Hussein salamullah alaih mencintai Nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya salamullah alaihim dengan sepenuh hati dan ingin mencapai man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan pada siapa wafat atau mati di dalam cinta pada keluarga Muhammad itu matinya syahid mencapai derajat syuhada seperti halnya Abalfadil Abbas bin Ali salamullah alaihim dan para syuhada karbala salamullah alaihim wassalallahu alaihim wassalallahu alaihim wassalallahu alaihim wassalallahu alaihim bapak ibu-ibu semua marilah kita kirimkan sebaik-baik pahala dari majelis ini pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihim wassalam dan keluarganya yang suci dan seluruh keluarganya dan seluruh zuriyahnya dan seluruh sahabatnya yang terpilih dan umatnya hingga akhir zaman kula pada leluhur dari kanjeng Nabi salallahu alaihim yang suci dan para Nabi para Rasul para solehin para syedikin para syuhada di sepanjang zaman salam alaihim kita kirimkan juga pahala dari majelis juga arpa'in ini pada seluruh guru-guru kita yang kita cintai terutama Allah Ya Rahmumah Ustaz Jalal Beserta Bunda Syed Hussein Al-Hafsi Syed Seqaf Al-Jufri Syed Ayib As-Segaf dan guru-guru kita yang lain semuanya pula seluruh pecintaan baik salam alaihim yang telah mendahului kita terkhusus pada hijabiyun yang sudah mendahului kita kita kirimkan juga pahala ini pada kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing dan seluruh dan seluruh leluh kita andai tolan kita anak-anak kita menantu kita anak cucu kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai mudah-mudahan pahala majelis ini bagi mereka semua dan tentu lebih khusus lagi pada para zuwar arba'in mudah-mudahan Allah luaskan rejegi mereka hindarkan mereka semua dari kesulitan sampaikan mereka kepada yang mereka cintai sampaikan mereka hajat-hajat mereka salam-salam yang mereka sampaikan ini sampai kepada para kekasih hati dan mencapai apa yang dicita-citakannya mudah-mudahan juga semua yang sakit disembuhkan semua yang mempunyai hajat di semua yang mempunyai hajat disampaikan hajatnya dan mudah-mudahan Allah memberikan pada semua kaum mu'minin dan mu'minat kebahagiaan dunia dan akhirat melalui majelis ini Al-Fatiha Tasbihku Salawat juga pada seluruh Ambuatullah khususnya pada Bapak Bahrudin Bintangsi dan Haji Muhammad Syed bin Zakaria pada mereka semua mudah-mudahan dilimpahkan pahala majelis ini Al-Fatiha Tasbihku Salawat Masjol Al-Fatiha Allah 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 aman Tuh Muhammad Terima kasih. Terima kasih.